Di sini kita diperintahkan berdoa, 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 karena pertama orang kalau berdoa itu membuktikan bahwa dia ini memang dalam posisi memohon pemberian dari Allah, senang Allah begitu, apalagi kalau doanya itu bawa rombongan, nah itu, senang, ada di zaman Rasul seseorang berdoa, berdoa, Ya Allah berikan rahmatmu untuk aku dan Muhammad SAW, untuk kita berdoa yang dikasih dan yang lain yang dikasih semua. Kemudian Rasul mengatakan, wahai saudaraku, jangan kau persempit yang luas, kalau minta itu banyak rombongan, karena kita meminta dengan zat yang maha, pemurah. Semakin banyak rombongan kita, semakin Allah cintai dan semuanya dapat, tidak ada yang kurang. Cuma manusia ini selalu berpikir dunia, minta 100 juta, rombongan 1 juta, masing-masing dapat berapa sudah. Ini otak manusia itu suka gitu, semakin banyak rombongan, akhirnya dibagi-bagi, sudah dapat sedikit. Dia akhirnya meminta sama Allah juga begitu, mintalah sama Allah, bahkan yang paling bagus lagi, sebelum diri kita, kita minta untuk yang lain. Untuk tetangga, untuk famili, untuk teman, untuk ini, nah sudah seterahir baru. Nah itu lebih bagus lagi. Cuma karakter manusia punya sifat egois, kadang-kadang dia pikirkan untuk diri sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.